Intro Terpilihnya Insinyur Wiwi Marta Wijaya MSI sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan yang baru dan dilantik pada tanggal 31 Agustus 2017 Dalam program kerjanya akan menjalankan dan melaksanakan program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang memiliki visi terwujudnya pemuda mandiri dan insan olahraga yang berprestasi berdaya saing dan inovatif demi meningkatkan kualitas dan mengembangkan sumber daya pemuda berprestasi produktif dan inovatif yang menjadikan Kota Tangerang Selatan lebih baik lagi sesuai dengan program Tangerang Cerdas Saat ditemui media di kantornya di Bilangan Serpong Tangerang Selatan Selasa 5 September 2017 Wiwi Marta Wijaya menjelaskan ada sekitar 94 organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP yang dibawah binaan dispora diantaranya kepemudaan dan olahraga lebih kepada pembinaan meningkatkan wawasan dan pengembangan karakter pemuda mengingat sering terjadi gesekan-gesekan antara OKP karena perbedaan persepsi visi misi biasanya memang ada di dokumen perencanaan 5 tahun sama halnya dengan pembinaan daerah visi misi topal PD itu sebetulnya sudah ada di namanya dokumen rencana strategi 5 tahun jadi ada hal yang normatif yang memang harus kita jalankan jadi yang mungkin bisa kita lakukan karena itu dokumen perencanaan strategi tapi waktu sudah ada visi misi juga ada disitu kita jalankan dengan baik-baiknya mencapai apa yang telah ditargetkan mungkin kalau bisa diupayakan adanya percepatan target dengan pencapaian target-target yang ada di dokumen daerah kita tadi kalau bicara kita di dua bidang atau dua sektor pertama mengenai pemudaan kita bicara kalau ini pemudaan ada sesuatu di FB kalau itu KB itu kalau bicara di tambor ada lebih kurang 45 tambor jadi untuk kepemudaan kita kerjasama sama dengan KMPI yang organisasi kepemudaan yang SMI karena hasil banyak itu selain yang SMI juga ada yang bahasin tempat merah lah yang hasil dari masyarakat ini OHP tapi tetap kita kata berkan OHP kalau olahraga tadi dari Masa Bonang untuk olahraga kita berganti dengan tangan dengan PONI ya ketika memang tadi ketika ada hal-hal yang memang situasi yang kita tidak bisa kerjakan langsung jadi kita akan berbagi dengan PONI 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 yang sekerjakan PONI sendiri mendapatkan anggaran jubah dari PONI untuk melaksanakan kerjaan-kerjaan PONI dengan dapat akustifikasi itu ada di PONI karena saya akan bahas untuk program 2018 dua kali kepada perubahan karena perubahan APDD namanya oh tadi ini saya akan bahas itu karena itu sudah ditunggu oleh Kedewaan karena kembali bahas ada perubahan soalnya tadi teman saya yang tadi memegang dataran serapan sama di bagian perencana itu membawa surat dari kita untuk surat perubahan jadi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih